Ambanya Apa kabar, Pester? Si Tuhan, sehat Lagi dimana? Di rumah Di rumah aja Lalu 2 bulan di rumah aja nih Gimana masih ini? Tetap produktif lah ya? Ya, emang dari dulu kan begini Pelayanannya banyak kan Sekarang Cuman jadi banyak bala bantuan aja, Pester Oke Pester Christopher Thank you so much Udah Sempatkan waktunya Untuk Memberkati anak-anak muda Kalau Boleh saya Menyampaikan apa yang ada di hati Pester Christopher Saya ada Mengikuti beberapa hamba Tuhan Beberapa hamba Tuhan Yang saya ikuti Salah satunya ada Chris Manusama Ada Rubin Ong Ada Ada Jonathan Patiasina Dan mereka Pengajarannya sangat-sangat memberkati saya Termasuk Termasuk Christopher Tapi Jangan dong Serius Saya Saya Download Berapa Kodba Pester Download ini Offline ini Youtube Tentang Tentang pulang Tentang relationship Tentang pernikahan Sangat-sangat-sangat memberkati So So Pester Christopher Udah berapa lama Melayani Full timenya dari 2015 Bertobak dari 2008 Pelayanan Dari kecil Karena kan Enak pendeta juga Enak pendeta Enak gembala Taukan berapa kali gembalain gereja Jadi Kalau pelayanan dari dulu Cuman kalau full time Bener-bener di ministry Enggak kerja Enggak ngantor lagi Gitu Itu dari 2015 Menjak Saya full time di New Wine International Sebelumnya Pelayanan tapi masih kerja kantoran Gitu Saya Saya lihat Pester Christopher Kodba-kodbanya Apa ya Sangat Istilahnya Kalau saya Saya renungkan Kepakaan Tentang Tentang hati Tuhan Kemudian Bagaimana Anak-anak muda Mereka bisa kembali Ke Tuhan Nah bagaimana Pester Christopher Coba Sampaikan Dengan-dengan Bahasa mereka Bahwa mereka Tidak ditolak Mereka-berkata Tidak dibuang Nah Itu sangat Sangat Memberkati Nah kalau boleh Saya tanya Pester Christopher Seberapa berarti Satu jiwa untuk Christopher Tapi Heru Sangat berarti Saya Saya percaya Saya contoh Saya contoh Orang yang Sebenarnya Tidak layak Diselamatkan Apalagi dipakai Tuhan Ya tapi Kenyataan bahwa Dia Memperjuangkan Saya dan tidak Saya Adalah Tanda paling jelas Ya bahwa Satu Yang saya Pelajari Khususnya Dari ini sih Paling Powerful Kisah tentang Orang Gila Gadara itu Yang Tuhan Sampai nyebrang Sampai nyebrang Untuk murid-muridnya Untuk satu orang ya Tapi Cuma buat satu orang Jadi saya Belajar percaya bahwa Kalaupun di dunia ini Cuma ada satu orang Ya baik Pastor atau saya Dia bakal tetap Tinggalin sorga Dan mati di kayu salik Buat kita Buat satu orang Oh wow 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 Saya Bester Christopher Saya Sangat terbekati Kisah Dari Abraham Ketika Perintah Tuhan Datang Untuk Korbankan Anaknya Yang tunggal Terus Dia tanpa Tawar-menawar Tanpa Menunda Dia Dia bilang Oke Nah Ada tidak Kemungkinan Seorang Christopher Akan melakukan Apa yang Abraham melakukan Untuk Perintah Tuhan Mengorbankan Apa yang paling mahal Untuk Perintah Tuhan Dulu pernah Diminta Gak tahu Diminta Atau gimana Kayak Diimpresi Jadi pas Pertama anak Saya baru lahir Anak pertama Saya kan masih ngantor Terus Lagi naik Ngantor Mau arah pulang Ke rumah Anak tuh Baru lahir Baru berapa Gak ada sebulan Kayaknya Jadi Baru lahir Saya baru masuk Kantor lagi Habis berapa hari Neman istri saya Di rumah sakit Terus Saya pengen buru-buru pulang Terus kena hujan Di tengah jalan Terus saya ngedumel Pikir Ah hujan lagi Terus Gak tahu Ada impress Dari keluarga aja Kayak somehow Saya yakin tuh Tuhan sih Terus dia bilang Kalau Kalau Tuhan kayak bertanya Kenapa sih Saya Minta anaknya Abraham Minta Isaac sama Abraham Terus aku bilang Ya Gak tahu Ujian iman kali Buat dia Kalau saya sih Gak bakal ngasih Saya bilang Dengan kurang ajan Dengan kurang ajar Saya bilang gitu Karena anak saya baru lahir Saya lagi senang-senangnya Punya anak Dan saya Lagi kesel juga Kena hujan kan Jadi Lagi banyak hal Jadi ada satu hal Yang bisa disyukuri Dalam hidup Tapi ada aja Yang bisa Bikin kita ngedumel Dan Tuhan Kayak lagi ngajarin Saya sesuatu Dengan pertanyaan Dia sering banget Bertanya seperti itu Tentang hubungan Ayah dan anak Saya bilang Kalau saya sih Gak bakal ngasih Saya bilang Ya kamu beda Serius Kalau saya sih Saya ngasih Maksudnya Saya memberikan Anak saya Buat kamu Dan disitu Saya ditampar Keras sih Udah pastilah ya Karena penggambaran Abraham Mempersembahkan Isaac Itu kan seperti Bapak Mempersembahkan Yesus Buat orang-orang Gak tau diri Kayak saya Ya Sering banget sih Tuhan Bertanya seperti itu Hubungannya berkaitan Dengan ayah-anak Kayak misalnya Gini Waktu itu lagi sempet Rame kan Saya kan di GB Tapi saya Banyak Terpaparnya Justru Mulai bacalah kita Sungguh-sungguh Justru Saya embrace Reform theology Reform theology Saya percaya Pemilihan Saya percaya Keselamatan yang Gak bisa hilang Saya percaya Arti kepastian Keselamatan Saya percaya itu Sekali selamat Tetap selamat Saya percaya itu Saya gak percaya Orang bisa kehilang Keselamatan Tapi sempet Ada pertanyaan itu Karena sempet rame kan Karena Hyper grace Sempat merebak 2015 2015-2016 Hyper grace Sempat merebak Terus pertanyaan ini Terus muncul Dan ditanyain dari berbagai orang Selamatan bisa hilang gak Terus saya masih terus Maju mundur Karena kan Ayat firman Tuhan Membela Keduanya Maksudnya Kepastian keselamatan Perseverance of the saint Itu juga Ada di Alkitab Tapi ada orang-orang Yang istilah orang-orang Pilihan yang katanya Bisa disesatkan juga Betul Lagi terus maju mundur Secara teologi Tapi akhirnya Pertanyaan ini Dijawab Lucu Justru Di momen Waktu itu lagi ada wedding Wedding temannya istri saya Saya hadir Saya waktu itu Anak kami masih kecil-kecil banget sih Nasi kayak baru bisa jalan Terus Lagi rusuh-rusuhnya Lagi kayak Suka lari-lari gitu loh Jadi akhirnya kita kebingungan Karena kan megang dua anak Yang terus kejar-kejaran Muter-muter Lari-lari Akhirnya kita lagi makan Makan puding waktu itu Terus anak itu dua ilang Tadinya itu di bawah meja Kan meja wedding itu kan Tempat makan pasti ada kayak Apa ada kain-kainnya gitu loh Tertanya mereka dikolong Pas tau-tau Lah mana nih Gak ada Akhirnya Gak ada Dua-duanya gak ada Kita panik kan Udah Wah mencar Nyari Aku nyari sampai Satu ruangan Sampai nangis saya Sampai nangis Terus Saya lagi nangis Terus saya berdoa sama Tuhan Sambil menyesali diri Saya Ayah macam apa gitu loh Saya bisa kehilangan anak-anak saya gitu Ayah macam apa Yang gak Gak merhatiin anak saya gitu Walaupun saya comeleng sedikit Dan Di sorga Tuhan bukan jawab Oh anak kamu ada disini Saya berharap gitu ya Ada suara-suara Yang merenangkan hati saya Dia malah Dia malah jawabnya begitu Ya Saya bukan Ayah seperti kamu Saya tidak akan pernah kehilangan Anak-anak saya Oh wow Wow Saya langsung kayak Gailah Pertanyaan teologis Yang dijawab Saya bilang Ini anak saya dimana nih Gitu loh Jadi saya sampe nangis Makin nangis Makin nangis Tapi ya Gak tau kenapa Saya berani keluar Dari ruangan Ruangan Itu kan Pesta itu Ternyata anak saya yang satu Nyangkut di tempat angpau Lagi godain Si Apa Si Cici-cici yang jagain angpau Satu Satunya lagi di depan malah Di depan hampir keluar JCC Eh bukan JCC Itu convention center ya Yang Yang Senayan Dia hampir keluar ke sana Ditahan sama polisi Jadi sama polwan Lagi dipegang sama polwan Dia bilang katanya Orang tuanya Panggamannya katanya udah pulang Katanya gitu Jadi saya ketemu akhirnya Dua anak saya Tapi pertanyaan teologi saya Dijawab di momen yang Menurut saya tidak tepat Tapi saya tau Cuman terlalu baik Untuk membiarkan saya Terus kebingungan Jadi Dua itu sih Saya banyak sering kali Dapatnya yang gitu-gitu sih Saya bukan Saya gak mengaku Sebagai orang yang bisa Dengar suara Tuhan audible Kayak saya baca Alkitab Biasanya Dengan keras Saya baca Alkitab itu bersuara Karena saya mau denger suara Tuhan Serius Iya serius Karena kan saya mau denger suara Tuhan Karena kan firman Tuhan Suara Tuhan kan Kalau saya baca Tapi saya denger dong Benar 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 suara Tuhan Jadi sih baca Alkitab Kencang-kencang Biar saya bisa denger Karena gini Pastor Christoph Karena saingan terbesar Tuhan kan Apa yang kita anggap penting Dan apa yang kita anggap termahal kan Iya betul Segalanya Karena fokus kita Disitu Itu Saingan Tuhan kan Iya Banyak Saya mikir Christopher Tapiheru Dia banyak Bahas tentang Hati Bapak Hubungan anak dengan Bapak Nah saya mikir tadi malam Kalau seandainya Dia diperhadapkan Seperti Abraham Berta Apa yang paling berharga Yang paling mahal Dalam hidupnya Apakah dia akan Aku kandung Begitu Karena Karena begini Orang yang paling bisa Menjelaskan hati Bapak kan Mereka yang ngerti hati Bapak kan Iya Saya percaya jawaban saya Harusnya iya Saya percaya semua orang Harusnya bisa Itu kan seperti yang paling berharga Dalam hidup ya Kalau emang saya percaya Anak saya dari Tuhan Kalau dia minta ya Harusnya saya juga bisa Relakan Karena toh juga dia yang kasih Gitu loh Oh wow Abraham pun bahkan Sampai level tertentu Di Ibrani Dicatatkan Dia percaya bahkan Tuhan mampu Membangkitkan Anaknya dari kematian Ada akhir itu Saya pikir Emang kita harus sampai ke sana Karena dalam hidup Nggak bisa ada dua segalanya Kalau kita bilang Wa Allah Segalanya Artinya dia segalanya Kalau ada dua segalanya Berarti Dia bukan segalanya Jadi saya sama istri itu Lumayan terlalu romantis Dari awal dulu Masih zaman ABG Lagi pacaran gitu kan Lagi pemuda Lagi pacaran Juga terlalu sering ditegur Karena dianggap terlalu romantis Di gereja itu gandengan Kemana-mana Nyanyi dia gandengan Cuman Pas nyanyi lagu Kaulah segalanya Dari zaman pacaran Kita nggak bisa gandengan Karena kita Mengingatkan diri kita Bahwa kamu itu bukan segalanya Dia Segalanya Jadi sampai sekarang Kalau nyanyi Kaulah segalanya Yang itu Nggak bisa gandengan Dan kita berhenti Nyanyi lagu Kaulah segalanya Rusana ya Kaulah segalanya Untuk Nggak bisa Nggak bisa ada dua segalanya Saya suka lagunya Lagunya bagus Cuman Saya udah nggak bisa nyanyi lagi Gitu loh Saya sama istri saya Terus saling mengingatkan Diri kita Satu sama lain Bahwa kamu bukan segalanya Kamu itu tambahan Segalanya itu Tuhan Dari awal kita udah janjian Kamu mesti siap Jadi yang kedua Setelah Tuhan Jadi itu persamaan Kita berdua Kita rela dijadikan Yang kedua Setelah Tuhan Berarti intinya Pastor Christopher Kalau Tuhan minta Berarti Tuhan kasih kemampuan ya Oh iya pasti Kita harus belajar gitu sih Tuhan kasih Kita bilang thank you Tuhan ambil Kita mesti bisa bilang thank you Oh oke Oke Pastor Kita coba masuk Ke hati Bapak nih Hati Bapak Saya mau coba Fokus ke situ Kan dibahas dalam Lukas 15 15 ya 11 sampai 32 Bagaimana Seorang anak bungsu Dan anak sulung Ya Alkitab bilang Si bungsu Meninggalkan Bapaknya Ya Minta warna Si sulung Tidak mengenal Bapaknya Ya Kedua hal ini Sangatlah Menyakitkan Hati Bapaknya Adiknya Meninggalkan Bapaknya Ya Abangnya Tidak mengenal Bapaknya Apa perbedaan Apa perbedaan Antara meninggalkan Dengan tidak mengenal Bapak Oh Dua-duanya Kayaknya fokusnya Sama Kalau saya baca Kita Pelajari Perikopnya Dua-duanya Fokus ke Hartanya Sebenernya Oh Dua-duanya Ya Yang satu kan Dia bilang Saya selama ini Taat Kalau yang satu Sudah jelas Papanya belum mati Dia sudah minta warisan Kurang ajar Dia sudah mati Pak lo bisa mati Aja gak sih Gue pengen duit Lo Itu kayak Kalau kita bilang Orang yang duniawi Orang yang duniawi Yang bener-bener Mengambil semua Yang Tuhan anugerahkan Dalam hidupnya Dan dia pakai Bener-bener Suka-sukanya sendiri Itu orang yang Menyanyi akan hidup Tapi yang di rumah ini Juga Sebenernya ironis Kenapa? Karena Ketika Adeknya datang Dia gak bisa terima Dia marah Dan orang biasanya Kalau marah Keluar aslinya Biasanya Terus dia bilang Selama ini Gue nurut sama lo Gak pernah ngelawan Tapi lo gak pernah Pestain gue Berarti ketaatan Dan nurutnya dia itu Fokusnya Sama persis Sama adeknya Dia mau dipestain Fokusnya Di kepemilikan Bapak Jadi dalam hidup Saya Sampai ke Ada satu Amba Tuhan Yang memberkati saya Dari Amerika Dia Keluar statement dulu Yang pertama kali saya denger Saya mengerenytkan dahi Tapi Ini powerful Dia bilang Orang yang berdosa Harus bertobat dari dosanya Tapi orang yang Religius Harus bertobat dari agamanya Agama itu kan Yang bikin kita gitu kan Saya gini Biar Tuhan gitu Kan gitu Anak ini kan gitu Selama ini Gue gak pernah ngelawan lo Gue selalu taat Tapi lo gak pernah Pestain gue Fokusnya itu sama Sebenarnya Dua-duanya fokus di Bukan di bapaknya Tapi di kepemilikan bapaknya Apa yang bapaknya bisa berikan Hampir kayak warisannya Dan Rasulullah Sampai level tertentu Di Alkitab Saya lupa di kitab Mana dia sampai berani bilang Bahwa Agama itu Duniawi Ada bagian itu Saya inget banget Wah itu tuh Tapi saya lupa di mana Karena saya gak suka Alkitab Jadi Agak suka Di mana yang Mesti nyari dulu Jadi Kerohanian Yang menghasilkan Kesombongan Itu bentuknya agamawi Atau Menghasilkan kayak gini Kita kayak Berasa Memyutangi Tuhan Buat saya itu agamawi Itu sesuatu yang Meleset dari hati bapak Ya dua-duanya Kalau saya lihat Di kisah anak ini Makanya disebutnya Bukan Anak bungsu yang hilang Bukan Anak yang hilang Karena dua-duanya Satunya hilang di luar Satunya hilang di dalam Tapi yang ironis Yang satunya yang hilang di luar Pulang Dia bertobat Dia menerima kasih karunia Yang satunya yang di rumah Justru gak mau masuk Dia malah keluar Oh wow Ironis Oh wow Terus Terhoror ya Ada kemungkinan Kita Kalau lihat Anak Anak sulung Yang di rumah Itu kan Seperti orang Yang pelayanan Di gereja Selalu bersama-sama Dengan bapaknya Iya Pelayanan Kira-kira Ada kemungkinan Belayan Tuhan Terhilang Di pelayanan Kalau baca Matius 7 Ayat 21-23 Ngeri Pester Saya pernah nangis Seminggu Saya gak bohong Ini saya gak bohong Tuhan jadi saksi Saya pernah nangis Seminggu Baca ayat itu Pester 21-23 Matius 7 Yang nangis Gak bisa dipungkir Maksudnya dalam pelayanan Kita berharap Kita lebih powerful Kita dipakai lebih hebat Selalu kan gitu Didoain juga sama Kalau lagi pelayanan dimana Tuhan pake dia Lebih hebat lagi Pasti gitu Kita berharap selalu punya Pelayanan yang hebat Dan Fenomenal Tapi pas saya baca Matius 7 21-23 Yang berteriak Tuhan-Tuhan Itu pelayan-pelayan Tuhan yang fenomenal Oh iya Wow Iya kan Bernubuat Itu kan menyampaikan Isi hati Tuhan Artinya jago kotbah dia Yes Iya kan Terus Mengusir setan Iya Ghostbuster Iya dong Satu lagi Membuat banyak Menyembuh Bayangin Itu berarti kan bukan Bukan orang Kristen Biasa tuh Tiga kategori itu Itu pelayan-pelayan Tuhan hebat Yang di dunia Pasti terkenal Tapi gak dikenal Di hari terakhir Dan dia bilang Yesus bilang Pada hari terakhir Banyak orang Akan berseru Banyak loh Makanya saya nangis Seminggu Karena saya gak mau Didapati nanti Fenomenal disini Terkenal disini Tapi gak dikenal Di hari terakhir Saya gak mau Saya nangis Bagaimana pandangan Pastor Christopher Tentang orang Yang melayani Kemudian Dia merasa rohani Rohani Merasa rohani Ketika dia pelayanan Ketika dia memberi Ketika dia mengambil Pekerjaan Dalam Pelayanan Terus dia merasa Jadi rohani Itu bagaimana itu Buat saya rohani itu Bukan pilihan sih Maksudnya gini Kita tuh kan hybrid Kita kan campuran Jasmani dan rohani Kita satu-satunya Makhluk yang begitu Malaikat cuman rohani Dinatang cuman jasmani Kita itu campuran Jadi emang Sudah semestinya Kita tuh rohani Artinya seperti Ada kelaparan Untuk makan malam Misalnya Tadi kan saya baru makan malam Jadi aman Mendo-mendo Pastor udah makan malam Kalau ada lapar jasmani Mestinya ada lapar rohani Dan kalau kita mengabaikan Salah satunya Kita jadi orang aneh Tuhan Yesus adalah Contoh sempurna Ketika jadi manusia itu Bener-bener 100% jasmani Dan 100% rohani Dan artinya Kita gak perlu Ngerasa rohani Ketika kita melakukan Respon Gini saya percaya Semua yang bentuknya Rohani Itu responnya Sesuatu Ucapan syukur Misalnya Ucapan syukur kan Bentuknya rohani Kita bersyukur Kepada Tuhan Tapi responnya Pasti jasmani Makanya saya pernah tulis quotes Tentang gini Ucapan syukur Yang paling berarti Itu bentuknya pemberian Kalau kita cuma ngomong Kalau kita cuma ngomong Thank you Itu gak ada artinya Thank you nya Mesti diucapkan Makanya Bahasa Indonesia bagus Namanya terima Kasih Jadi kalau kita bersyukur Apa yang Tuhan berikan Kita harus memberi Itu tandanya kita bersyukur Memberinya ke siapa aja Ke siapa aja Yang di feeling kita Yang Tuhan taruh Ucapan syukur Yang paling berarti Bentuknya pemberian Bukan cuma di mulut doang Jadi saya percaya Emang harusnya rohani Jadi kita ketika memberi Melayani Gak boleh ngerasa rohani Gak boleh Karena emang Itu udah kemestian Itu respon kita Harusnya Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Artinya apa? Semua Dalam hidup ini Semuanya ini Form of worship Cara kita menyembah Makanya ada kolosnya tiga Dua tiga Apapun yang diperbuat Perbuat dengan segenap hati Seperti itu Tuhan Bukan untuk manusia Jadi gak ada Buat saya Pembagian sekuler rohani Mestinya gak ada Karena pembagian sekuler rohani Hanya menghasilkan Orang-orang yang akhirnya Hidup dua dunia Tadi manipulatif Sebenernya dia mikirin Harta bapaknya Mau dipestain Tapi dia Dia mau mencapainya Dengan cara taat Dan gak ngelawan Ngeri Terus That crazy That crazy Ya Ya Pastor Christopher Sorry saya potong Apa yang membuat Ini perlu banget Ini sangat perlu Untuk-untuk saya Dan untuk semua orang Apa yang membuat Hati bapak itu Sangat bahagia Dan sebaliknya Apa yang membuat Hati bapak itu Sangat bersedih Oh Ya Dari Dari kejadian Kalau kita baca Kita menemukan Yang membuat Tuhan Berbahagia itu Ketika dia melihat Semuanya baik Bahkan sangat baik Ya Dan adalah sebuah Ketika penciptaan Penciptaan selesai Semuanya baik Bahkan sangat baik Dan ada satu kesukaannya Dia suka Jalan-jalan di taman Kalau hari udah sore Mau punya Quality time sama anaknya Anaknya baru beres Abis ngasih makan Eh ngasih nama Seluruh binatang Itu kan pasti butuh Ya sekitar Hampir berapa puluh tahun lah ya Banyak binatang Diap hari satu-satu Jadi tiap sore Anaknya capek Abis pulang kerja Pasti papanya datang Jalan-jalan Lalu nyamperin Ada momen dimana Abis mereka bikin dosa Papanya nyari Loh mana nih Kayak gitu Jadi itu delight Itu namanya kesukaan Bapak Saya tahu Yang Tuhan mau itu Relationship Makanya Yesus Gak pernah datang Bawa agama baru Makanya sampai Para pemfitnah pun Berusaha Menuduh Rasul Paulus Sebagai orang yang bikin Agama Kristen Karena Yesus Gak bawa agama Yesus memulihkan hubungan Antara kita dengan Bapak Yesus yang memampukan kita Istilahnya Paulus bilang Roh anaknya diberikan Tinggal dalam kita Roh yang memampukan kita Memanggil Tuhan Bukan cuma Tuhan Tapi ya Aba ya Bapak Jadi Yesus memulihkan hubungan itu Buat saya yang membuat Tuhan berbahagia Itu pasti itu Ya sebagai seorang ayah Saya tahu Di luar dari semua prestasi anak saya Yang akan saya paling senang Ya mereka dekat sama saya Mereka bisa rasain hati saya Mereka bisa Bisa tergerak Sama apa yang saya Saya tergerak Dia bisa Bisa benar-benar memiliki hati saya Ya dan Tapi ini yang Yang di kejadian enam Kita baca Yang memilukan hati Tuhan Saya dulu pertama kali baca Karena besar jadi anak pendeta ya Maksudnya Kisah di Alkitab Saya bacanya dengan cara yang Enggak Enggak umum gitu Atau kisah yang membuat saya bingung Dia masuk dalam kategori Kisah buat anak kecil itu Nabi Nuh Buat saya kisah ini horror Iya Oke Seolah Tuhan saya Saya menyebab Tuhan yang kejam Yang kalau ngamuk itu Gak kira-kira gitu Yang kalau ngamuk itu Satu dunia ditenggelamin Pake Dipake banjir Dan saya Saya bingung Gimana caranya saya jatuh cinta Sama Tuhan yang seperti itu Iya Sampai Sampai Karena kan kita dengerin Di sekolah minggu ya Diceritain 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 gitu Terus saya bingung Maksudnya Wow ngeri juga ya Tuhan ini Ya tapi Sampai saya baca Jujur Bener gak Iya dong Itu Pendekatan saya memang aneh Cuman Tapi gini ketika saya baca Alkitab sendiri Sungguh-sungguh Saya menemukan ayat yang Membuat saya justru Pikiran saya berubah Dan hati saya bahkan tersentuh Ayat ini Kejadian 6 Ayat 5 sampai 6 Dibilang seperti ini Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia Besar di bumi Dan bahwa segala Kecenderungan hatinya Selalu membuahkan Kejahatan semata-mata Maka menyesal Tuhan Orang suka kulit Kata menyesal Tuhan Kok Tuhan bisa menyesal Enggak Yang penting bukan ayat itu Yang penting maju dulu Di depan Ada di depan ayatnya Maka menyesal Tuhan Bahwa ia telah menjadikan Manusia di bumi Ini di ayatnya Ini ayat yang nangkep saya Dan gak pernah lepasin lagi Dan hal itu Apa Kejahatan yang besar Kejahatan yang besar manusia Hal itu Memilukan hatinya Bahasa Inggrisnya I need Break His heart Saya gak pernah memandangnya Seperti itu Saya berpikir ketika saya dulu Melanggar hukum Taurat Melanggar hukum Tuhan Saya itu melanggar hukumnya I break His law Tapi ternyata I was wrong When we sin Kita bukan cuma Break God's law Tapi kita Terlebih utama We break God's heart Memilukan hatinya Dan itu mengagetkan saya Maksudnya Dan hampir saya Secara gini Saya gak suka Alkitab Jadi cara baca Alkitab Saya mungkin suka terlalu liar Di pemandangan beberapa orang Yang memahami Hermenetics Dan yang Letik-letik lainnya Saya gak terlalu ngerti Tapi ini yang saya pahami Akhirnya saya memahami Banjir Besarnu Sebagai Karena gini Itu kan Bumi belum pernah hujan Konon Tuhan mengairi bumi Dari bawah bumi Jadi itu hujan pertama Yang dipicu oleh Hatinya yang patah It breaks his heart Jadi hampir bisa dibilang Yang membuat banjir besar itu Saya selalu Berusaha menggambarkan Tuhan sebagai pribadi Jadi saya hampir bisa dibilang Hujan 40 hari itu Seperti tangisan Dan tak berhenti Dari papa Yang kehilangan Anak-anaknya Karena semua orang Saya percaya Semua orang pasti mati Apapun bentuk caranya Itu udah pasti Dan kalau Tuhan Gak kasih air bah pun Manusia akan mati Saling bunuh-bunuhan Udah pasti Dan itu akan makin Memilukan hatinya Sejujurnya Berarti intinya Bukan kematian dong Enggak Saya lebih ngeliatnya Justru ya tadi Bener-bener hatinya Tuhan Jadi gini Sebagai seorang ayah Ketika saya punya anak Pandangan saya tentang bapak Banyak yang Bukan dirubahkan Tapi lebih dipertajam Lebih dicerahkan Gitu ya Bahwa gini Gak ada yang lebih Menyakitkan hati Seorang ayah Daripada ngeliat Anaknya Ngerusak hidupnya sendiri Dan dosa itu Bentuk dari Merusak diri Kita merusak diri Kita sendiri Merusak sesuatu yang baik Bahkan sangat baik Makanya hukum Taurat itu Itu seberapa besar Tuhan mengasihi kita Sebenernya Kalau kita kulit satu-satu Makanya Daud sampai bilang Dia gak bisa tidur Ketika merenungkan Taurat Tuhan Dia gak bisa tidur Karena terlalu kagum Karena justru Semakin kita kulit Kita semakin menyadari Tuhan tuh justru Bukan gak bisa liat kita senang Tapi gak bisa liat kita menderita Sebenernya Dan bahkan Pengusiran Adam dan Hawa Dari taman pun juga Termasuk itu Dari awal Karena kalau mereka Habis bikin dosa Jatuh dalam dosa Terus makan buah Kehidupan Mereka bisa berdosa Bunuh-bunuhan Dan selamanya Itu yang namanya neraka Makanya mereka Mesti diusir Biar gak makan buah Kehidupan itu Kalau gak mereka bisa Hidup dalam dosa selamanya And that's insane Karena kasihnya Justru musti diusir Jadi pendekatan saya Selalu Coba ngeliat seperti itu sih Dan ke depan Kacamatanya juga sama Apalagi Setelah Mengenal dan berjumpa Dengan Yesus Di perjanjian baru ya Semakin dicerahkan Karena Yesus bilang Murid-murid yang bilang gini Tunjukkan Bapak kepada kami Dan itu udah cukup Kata Yesus Selama ini kau bersama dengan aku If you see me You see him Jika kau melihat saya Kau melihat Bapak Dan buat saya Gambaran Bapak Yang perlu Untuk kita kenal Dan bisa kita kenal Semuanya sempurna Dalam diri Yesus Oh wow Oke oke Pester Christopher Di Bungsu Waktu dia meninggalkan Bapaknya Alkitab Hidupnya jadi melarat Jadi melarat Kemudian Dia mau makan Sorry Ampasnya Babi Nah Pester Selain Selain neraka Selain neraka Saya gak bicara Saya gak bicara neraka Tapi Selain neraka Apakah akibat Dosa yang lain Akibat dosa yang lain Yang akan dialami Ketika orang Menjauh dari Bapak Selain neraka Ya kita jadi Gini Neraka is a place For the damned Orang-orang yang terkutuk Bukan orang-orang yang dikutuk Bukan Ini kan Yeremia 17 Ayat 5 Terkutuklah orang Bukan dikutuklah Bukan Tuhan kita Tuhan yang memberkati Bukan Tuhan yang mengutuk Saya percayanya itu Terkutuklah mereka Yang mengandalkan manusia Mengandalkan Kekuatannya sendiri Dan yang hatinya Menjauh dari Tuhan Buat saya Menjauh dari Tuhan Itu benar-benar Menjauhi berkat Menjauhi perlindungan Menjauhi Penyertaan Ya itu Keadaan yang saya sebut Sebagai terkutuk Jadi begini Kenapa mesti terkutuk Kalau bisa diberkati Pertanyaan saya selalu gitu Karena saya pernah terkutuk Saya pernah berusaha Larga ke Tuhan Saya pernah ngerasain Apa artinya Sampai di kandang babi lah Semua orang Nampaknya mesti Sampai kandang babi dulu Baru menyadari Bahwa gak ada kemerdekaan Di luar dari papa gitu Yang ada perbudakan Setuju Anak ini berakhir diperbudak Jadi karena pernah jadi Budak dosa Saya ngerti rasanya Apa artinya terkutuk Jadi Upah dosa Selain nanti neraka Adalah tadi Terkutuk Itu terkutuk Maksudnya semua Yang terbaik Yang Tuhan Berikan bagi kita Kita rusak Gini Saya pernah tulis quotes Entah orang ngerti apa enggak Tapi ini buat saya pribadi Apa ya Membuat saya tetap waras Saya pernah jadari Yang tentang ini Kenapa Tentangnya Tentang ini Berkat seindah apapun Di tangan Seorang penyembah berhala Jadi kutuk Oh wow Saya pernah tulis gitu Entah orang ngerti apa enggak Tapi kalau buat saya sendiri Itu pengingat saya Jadi kalau saya penyembah berhala Tuhan bisa kasih apapun Yang terindah dalam hidup ini Tapi semuanya jadi saya sembah Padahal kan mestinya Bukan saya sembah Bukan Saya pakai untuk menyembah Tuhan Untuk lebih powerful Untuk bisa lebih jadi berkat Tapi kalau saya penyembah berhala Saya malah nyembah ininya Saya tinggalin Tuhan Jadi Apapun yang indah dalam hidup ini Semua berkat terindah Kalau hati kita belum beres Kita masih penyembah berhala Semuanya jadi kayak kutuk Orang gini Orang bisa jadi kaya Dan malah tinggalin Tuhan Karena dia kaya Ada yang gitu loh Makanya beberapa orang Sampai detik ini belum dijirin kaya Karena Tuhan tahu Ah ini mah Baru naik gaji aja udah songong Maksudnya Baru dapet gaji aja Tiap bulan langsung makan di luar Dia kan lagu banget Padahal Kicilan juga masih Ngap-ngap gitu loh Aku percaya Semua orang dipercayakan Berdasarkan kemampuannya Dan Yang kita bisa lakukan dalam hidup Adalah memperbesar kapasitas kita Untuk bisa dipercaya Gitu sih Jadi itu Ya 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 Sorry-sorry Agak terlalu jadi ribet Cuman Itu yang saya mau bagiin sih Seri Dora bisa lihat Apakah Begini Pastor Christopher Saya sering Di WA Atau di DM Anak-anak muda Mereka bilang Kak Dosa ku terlalu besar Udah gak layak Udah gak layak Terus yang muncul pertanyaan Apakah aku masih Diterima Tuhan Nah yang saya mau tanyakan Apakah dosa Bisa membatalkan Status kita sebagai anak Kalau di Alkitab Saya banyak menemukan Bukan dosa sebagai pembatal Dari status anak Tapi dosa sebagai tanda Sebagai tanda Maksudnya Kalau kita terus hidup dalam dosa Terus Berbuat Udah tau kebenaran Terus berbuat dosa Justru kayak jadi tanda Bahwa kita Sebenarnya bukan anaknya Jadi dia gak ada Kayak kita bikin dosa Terus terus anaknya Jadi batal Tapi dipenuhi sebagai itu Misalnya contoh ya Satu Yonis 3.10 aja Saya ambil satu ya Inilah tandanya Anak-anak Allah Dan anak-anak Iblis Setiap orang yang Tidak berbuat kebenaran Tidak berasal dari Allah Berarti anak Iblis Ini kan ada dua Demikian juga Barang siapa yang Tidak mengasihi saudaranya Ya Makanya Di Perikop ini Ironisnya tuh gitu Ya mungkin orang ini Berbuat kebenaran Dia gak pernah Melawan papanya Tapi dia gak berhasil Mengasihi saudaranya Dia gak berhasil Mengasihi adiknya Sebagai adiknya Dan itu Malah membuktikan Berarti selama ini Dia gak pernah bener-bener Yang tadi Pastor bilang Anak Bapak itu Dia gak pernah bener-bener Anaknya Jadi kalau saya percaya Karena saya percaya Pemilihan Dan kita gak tau Siapa yang dipilih Siapa yang enggak Oke makanya Saya nginjil ke semua orang Walaupun saya percaya Ada yang dipilih Ada yang enggak Tapi saya menginjil semua Dengan harapan Semua belum terpilih Dan gara-gara saya nginjil Dia jadi dipilih Oke karena ini di luar saya Predestinasi Bukan bagian saya Ya bagian saya menginjil Bagian saya menginjil Dan seperti Charles Spurgeon bilang Karena di jidat orang Gak ada huruf S Artinya safe Atau huruf E Elect Terpilih Kita nginjil ke semua orang Dia bilang gitu Saya setuju Ya Predestinasi atau Election pemilihan Harus disyukuri ke dalam Itu lebih keucapan syukur kita Bukan kita yang pilih Tuhan Tapi Tuhan yang pilih kita Karena kalau kita yang pilih Tuhan Kita binasa semua kayaknya Karena tidak seorang pun mencari Tuhan Tidak seorang pun yang benar Seorang pun tidak Kata Rasul Taulus Di awal-awal kitab Roma Ya jadi kita bersyukur Ya jadi kita bersyukur Tuhan yang pilih kita Kalau dia nungguin kita milih dia Habis kita semua Kalau at least yang saya lihat Dari hidup saya Yang saya lihat dari hidup saya Jadi dari situ Pendekatan saya adalah Saya percaya bahwa Justru semua Perbuatan-perbuatan kita ini Malah jadi kayak Membuktikan gitu Sebenarnya kita anaknya bukan Karena kalau kita anaknya gini Yang membedakan Domba-domba Yang domba atau kambing kan gini Domba-dombaku mengenal suaraku Yohana 10 Bahkan dia bilang Akan ada dombala Dari kandang lain Yang akan mendengarkan suaraku Dan akan ikut juga Jadi satu kawanan Jadi kita Biar ditahu ini orang Anaknya atau bukan Kita coba Bintain firman aja Ketika kita baca Alkitab Ketika kita baca kebenaran Tentang keselamatan Tentang Injil How we respond Kalau kita tersentuh Hidup kita diubahkan Kita menyadari Ketidak Keperdosaan kita Ketidak mampuan kita Menyelamatkan diri Kebergantungan kita Sama Tuhan Artinya kita yang terpilih Kita anaknya Karena domba-ku mengenal Suaraku Kita benar-benar Bukan cuma denger Tapi mengenal Berita Injil Jadi sebuah penarik Buat kita Yang hampir Tidak bisa ditolak Kalau saya pakai Istilah itu Tapi buat orang-orang Yang Yang Berasa Anaknya Tapi sebenarnya bukan anaknya Tadi Dia gak pernah ngerasa Ini sesuatu yang baru Ini sesuatu yang Life changing Ini kayak udah biasa Oke ya Mati buat dosa gue Terus kenapa Gue juga gak berdosa Berdosa banget kok Gue gak butuh Selamat Gue bisa selamat Jadi gue sendiri Gue baik kok Gue pelayanan kok Nah yang gitu-gitu Jadi aku ngeliat bahwa Baik Ketidak mampuan Untuk mengasihi saudara Atau Tidak berbuat kebenaran Artinya terus Menerus hidup Dalam dosa Yang benar-benar disengaja Ya gak ada Gak ada Sama sekali Tersentuh sama injil Gak ada karya roh kudus Yang benar-benar Menginsafkan Akan dosa Buat saya Itu Saya gak setuju Saya ada kata batal Satu sebagai anak Saya gak setuju Tapi saya percaya Justru semakin Perilaku kita akan Menunjukkan kita Anaknya atau bukan Pada akhirnya kan gitu Makanya saya dulu Sempat berdoa sama Tuhan Karena Sebelum saya Pertobatan saya 2008 Saya juga udah Kristen Kan udah pelayanan Tapi masih dua dunia Dan teman-teman saya selalu julukin saya Sering banget Kalau lagi bercanda gitu Saya harus setan Jadi saya Saya sempat Merenungkan kata-kata itu Gitu loh Tuhan Kalau emang saya benar anakmu Kok gak ada kemiripan gitu Kenapa saya lebih mirip Setan daripada Tuhan gitu Padahal kan Kita bilang saya anak Tuhan Saya berdoa Saya berdoa untuk Tuhan mengubahkan hati saya Karena ada janji Di ESKL 36 2627 Dia janji untuk mau Ganti hati kita Yang sama ada hatinya Dari dia Dan akan kasih rohnya Yang memampukan kita Untuk taat Dan saya berdoa Tuhan Kalau emang benar Saya anakmu Bangkitkan Kemiripan Kemiripan itu Saya mau diyakinkan Bahwa saya anakmu Mestinya ada kualitas Yang at least mirip Walaupun saya belum Berhasil berhenti Berbuat dosa Dalam tanda ketiga Waktu itu Tapi at least Saya menginginkan Untuk benar-benar Berkenan Untuk benar-benar Tuhan Selamatin saya Karena gak ada Yang lebih mengerikan Daripada kita Gak bisa berhenti Berbuat dosa Tapi juga gak Ngerasa membutuhkan Juru selamat Karena kita pikir Agama Pelayanan kita Bisa nyelamatin kita Dan itu Sesat Kwadrat Namanya Tua kali Dan saya pernah Di situ Soalnya Saya pernah Di sisi Anak-anak Yang bungsu Yang hidup Suka-sukanya sendiri Dalam dosa Dan saya juga Pernah di sisi Anak sulung Yang agamawi Jadi karena Saya pernah Di dua-duanya Saya menyadari Kesesatan Dua-duanya Dan akhirnya Sampai Saya benar-benar Mengenal Tuhan Lewat firman Dan merespon Seperti Semestinya Saya bertobat Dari dosa Dan bertobat Dari agama Saya baru Berjumpa Dengan Keindahan Kristus Justru disitu Ya itu sih Paling Saya gak Tuju Ada kita Bisa dibatalkan Satu Kita ini Ada sisa Mungkin Ya mungkin 14 atau 500 menit lagi Ya Nah Mister Ada orang yang Suka Menunda-nunda Pertobatan Menunda Istilahnya Hari ini Api-api Besok Padam Istilahnya Orang-orang Begitu Seberapa Maksudnya Seberapa Bersabar Tuhan Ngadapin Orang-orang Begitu Sampai Kapan Tuhan Bersabar Kepada Kita Sampai Kapan Kalau Di Ibrani 3 Yang saya Temukan Adalah Dibilang Gini Nasihatilah Seorang Akan Yang lain Setiap Hari Selama Masih Dapat Dikatakan Hari ini Supaya Jangan Ada Di Antara Kamu Yang Menjadi Tegar Hatinya Karena Tipu Daya Dosa Jadi Saya Percaya Orang Yang Masih Mututan Itu Masih Dalam Tipu Daya Tipu Daya Dosa Saya Pernah Quotes Pertama Saya Kedua Lebih Tepatnya Setelah Gak Sedikit Yang Kecewa Sama Tuhan Karena Gak Bisa Bedain Iman Sama Ngarep Itu Quotes Pertama Saya Jadi Yang Bikin Kita Itu Mut-Mutan Atau Dualisme Tadi Pertobatannya Labat Karena Kita Gak Yakin Bahwa Yang Di Depan Panggilan Ilahi Dalam Yesus Kriptus Itu Jauh Lebih Indah Dari Yang Di Belakang Saya Bukan Hanya Berbalik Tapi Berlari Dulu Pas Kita Bikin Dosa Kita Lari Saya Larikan Teraka Dulu Saya Bikin Dosa Niat 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 Kalau enggak, saya masih belum yakin. Belum yakin, Pes. Ya, makanya tadi saya bilang, orang tuh bisa move on. Bukan hanya bisa, tapi move on-nya cepat ketika menyadari bahwa yang di depan nih, Yesus Kristus, jauh lebih indah daripada tipu daya dosa. Nah, bikin orang pelan-pelan karena dia masih kayak, sayang nih kalau gue tinggalin gitu loh, Pes. Masih kayak gitu. Ya, jadi makanya kalau aku bilang sih, problemnya kayak aku dulu. Aku dulu pribadi, problemnya aku kurang mengenal, Kristus dan kemuliaannya. Makanya aku tulis quotes kemarin tuh, yang aku bilang gini, yang menggoda jadi mengganggu setelah mengenal kemuliaan Kristus. Dulu dosa tuh sangat menggoda saya, Pes. Jadi dia enggak perlu ganggu saya. Saya tergoda sendiri. Karena kayak, kayaknya sedap banget gitu loh. Nah, sekarang kalau dia datang, saya bisa kayak, apan sih lo? Bisa gitu. Karena terganggu. Dia enggak lagi menggoda saya. Dia jadi mengganggu bawah saya. Jadi saya bisa anggap, saya bisa lihat sebagai, misalnya saya terjebak pornografi cukup lama. Ketika hati saya udah diganti sama yang baru, ketika saya udah berbalik, apakah pornografi masih ada? Maksudnya bisa menggoda saya? Udah enggak bisa. Tapi bisa mengganggu saya. Dan saya tahu, kalau saya nonton nih, saya lihat aja sekali aja, pasti pelayanan saya terganggu. Pasti hidup saya terganggu. Pasti konsentrasi hati saya, pasti terganggu. Jadi saya ngeliatin sebagai gangguan. Bukan lagi godaan. Kalau godaan itu sesuatu yang kayak aktif, menarik. Kalau sekarang udah enggak menarik, karena saya tahu, saya enggak dibikin, saya enggak diciptain Tuhan, cuma buat seks. Seks itu anugerah, bukan sesembahan. Banyak orang masih anggap, seks itu segalanya. Ya, makanya jadi addict. Suka banget apa yang Francis Chan bilang, selama Yesus masih jadi addition. Selama Yesus masih jadi tambahan, dalam hidupmu. Kamu masih akan terus punya addiction yang lain. Kamu akan tetap terikat sama yang lain. Tapi dia bilang artinya gini, kalau Yesus udah jadi addiction. Ketika kita udah terikat sama Yesus, semua yang lainnya jadi addition. Semua yang lainnya jadi tambahan. Carilah dahulu kerajaan alat sebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dan cara mandalnya mesti ada di switch. Dan itu yang terjadi sih. Jadi sampai kapan Tuhan bersabar, kalau di ayat ini dia bilang, sampai hari ini. Nenek saya, seorang penginjil, dia, saya cucu paling tua, soalnya dia nasihatin saya, dia bilang gini, Christopher, hidup kayak kemarin kalau baru bertobat. Jadi kamu lagi on fire. Dan seperti besok Tuhan udah datang. Dia bilang gitu. Jadi dia selalu nasihatin saya untuk hidup kayak ini hari terakhir. Jadi kalau mau bertobat, sekarang. Jangan besok. Besok bukan saat yang tepat untuk bertobat. Karena kita belum tentu punya besok. Jadi buat saya, kesabaran Tuhan tuh sampai kapan? Sampai hari ini. Selama kita masih bangun, Tuhan Yesus belum datang, artinya masih ada kesempatan. Petrus, dua Petrus ya. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk berbalik, bertobat, dan memperoleh selamat. Malah jangan diolok-olok mana katanya Tuhan Yesus mau datang. Dari zaman Bapak gue sekolah minggu juga dibilang Tuhan Yesus mau datang. Jangan kita menggenapi malah tanda-tanda air zaman gitu. Kesabaran Tuhan tuh jangan dipermainkan lah. Maksudnya kasih karunnya jangan disia-siain lah. Terlalu-terlalu besar. Yang tadi Peter bilang, dosa besar enggak? Besaran kasih karunnya Tuhan. Lebih besar itu. Lebih besar itu. Jadi kita mesti bisa lihat itu. Harusnya kekuatannya untuk menarik kita lebih menarik kasih karunnya Tuhan dibanding apa? Dibanding kenikmatan dosa. Harusnya bisa lebih menarik yang ini. Karena ini lebih besar, Peter. Lebih besar. Begitu sih. Ini sisa 20 menit nih, Pastor. Dan ini mungkin sisa 10 menit ya. Karena dia kalau kita kelewatinya kita close sendiri kan. Begini, Pastor. Waktu si Bungsu kembali ke Bapaknya, waktu si Bungsu kembali ke Bapaknya, dia menyadari statusnya, dia menyadari dosanya. Kita bilang, waktu Bapaknya lihat dari jauh, waktu itu berlari. Maksudnya, saya jelaskan ini supaya teman-teman yang nonton ini, mereka bisa tahu hati Bapak. Kembali, Bapaknya lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh. Bapak itu kita bilang, dia berlari. Kemudian dia memeluk. Dia mencium. Dan mengadakan pesta. Apa-apa yang menurunkan Bapak melakukan itu? Hatinya. Hati Bapak. Ingat bahkan kesabaran Tuhan untuk tidak bikin kiamat secepatnya. ini kan dia bilang karena dia tidak menghendaki satupun binasa. Kalau dia tidak menghendaki satupun binasa, berarti dia menghendaki semuanya pulang. Sebenarnya. Saya tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 6, ayat 37. Semua orang yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Yesus bilang gini, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Jadi saya percaya selama masih ada kesempatan, ayo pulang. Karena Tuhan nggak pernah melihat lo udah sebau babi apa, udah seberdosa apa. Karena semua malu, semua tanggungan itu udah dipuaskan dalam pengorbanan Kristus. Jadi nggak ada yang namanya saya udah terlalu berdosa. Nggak, Yesus udah terlalu disiksa buat dosa-dosa kita. Darahnya udah menutupi semua. Jadi kita bisa pulang. Jadi kita tuh dinantikan sebenarnya. Makanya dia dari jauh lihat langsung lari. Artinya dia bukan hanya menantikan. Kemungkinan besar udah pernah nyariin. Cuman karena anak ini keluar kota, susah nyarinya. Random kan kalau keluar kota. Jadi udah nyariin, akhirnya dia terus nungguin di depan pintunya kapan ya anak pulang karena itu hatinya. Makanya pas dari jauh dia langsung lari, peluk, cium, dimandiin, dipestain. Karena itu hati Bapak. Satu orang berdosa bertobat, seluruh keluarga bersorak-sorai. Dan kita mesti sampai ke situ. Mesti sampai ke hatinya. Dan sebelum sampai ke sana, kita akan ya pelayanan kita nggak akan sesuai lah sama kehendak Bapak. Nah itu yang saya bilang saya ngeri. Takutnya kita pelayanannya fenomenal, bombastis, tapi cuman karunia. Yang gitu-gitu loh, tapi bukan dari hatinya. Bukan melakukan kehendak Bapak gitu loh. Kehendak Bapak tuh itu. Kehendak Bapak tuh bener-bener menyambut, memeluk, infium, festain, ngerayain yang sorga rayain gitu loh. Seringkali kita ngerayain hasil pelayanan kita. Saya bilang, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah terus, bagaimana orang yang bilang bener-bener bahwa kenapa aku susah mengenal Tuhan? Kenapa aku susah mengenal Tuhan? Itu bagaimana tanggapan Pastor Christopher? Kayak yang tadi bilang, itu kita udah keburu jatuh cinta sama dosa. Dan gimana caranya? Nggak ada cara lain, kita harus mengenal Tuhan. Tak kenal maka tak sayang lewat firmannya. dengan kuasa roh kudus. Nggak ada jatuh lain, karena kita nggak punya kuasa itu, kita nggak punya kemampuan itu. Ya hati yang baru dijanjikan sama Tuhan. Artinya gini, kita sebagai anak bisa minta. Ya Bapak akan memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya, tapi berapa banyak yang minta roh kudus? Jarang. Paling minta roh kudus biar bisa bahasa roh, Pastor. Biar lebih sakti. Jarang orang yang minta bahasa roh untuk lebih mengenal hati Bapak, untuk lebih bisa melawan dosa. Keinginan roh sama keinginan daging kan berlawanan. Kalau kita dipenuhi dan dipimpin oleh roh kudus, kita nggak akan hidup lagi dalam ikutin daging lagi. Jadi buat saya, bagian kita yang kita bisa sekarang mengenal Tuhan lewat firmannya. Semakin kenal, semakin sayang, semakin sayang menyadari kemuliaan Kristus, dunia ini semakin pudar. Ininya, apanya, cahayanya. Semakin kita melihat. Jadi, jadi saya berdoa biar semua kita bisa benar-benar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sih di momen kayak gini kan. Kita lagi punya waktu. Dulu kan alasannya nggak sibuk tuh. Sekarang kan nggak bisa pakai sibuk lagi kan. Jadi di momen gini, mumpung lagi bisa, ayo, ya, baca kitab sungguh-sungguh dalam doa, penuhi perenungan, ya, bertobat, embrace each other, manfaatkan momen ini untuk quality time sama Tuhan. Dan saya berharap kita bisa akhirnya karena dunia ini lagi shut down, kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Karena Tuhan lagi, ini sorga lagi, kalau bahasa karismatiknya sorga lagi terbuka, Pastor. Soal dunia lagi tertutup kan. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi, manfaatkan kesempatan ini kalau saya... Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pastor. Pertanyaan terakhir. Apa pesan Christopher Tapihero untuk mereka yang sementara lagi jatuh dalam dosa atau mereka yang lagi menyadari bahwa mereka meninggalkan Tuhan? Ya, pesan saya pulang sih Tuhan menantikan maksudnya. Percayalah sekangan-kangannya sekamu sama Tuhan, Tuhan lebih kangen sama kamu. Kalau saya selalu bilang gitu. Kadang orang nggak menyadari itu. Ya. Dan dia bener-bener menantikan dan bahkan akan bukan hanya menyambut tapi fest time kita. karena kita ini people to be celebrated. Bahasa Inggrisnya untuk itu celebrity bahasa. Celebrity itu artinya orang-orang yang dirayakan. Dan saya percaya sorga merayakan kita ketika kita bertobat. Itu sih yang mesti semua orang memandangnya dengan benar. Ya. Dan saya berharap semua sampai ke rumah-rumah yang itu sih. Karena kita terlalu jelas sebenarnya. Nggak terlalu nggak bingung kan kok. Berarti mereka harus pulang? Ya. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Pertama pulang ke hatinya dulu baru habis itu nanti pulang ke rumah yang sebenarnya. Sebelum itu kita pulang ke hatinya dulu. Jadi kalaupun kita kalaupun kita bikin dosa akhirnya jangan gini jangan run from him tapi run to him. Ya. Jadi kalau bukan menurut kemungkinan kita masih bisa bikin dosa lagi jatuh misalnya. Pasti bisa. Cuma bedanya sekarang kita karena mengenal Tuhan kita kalau dosa bukan lari dari dia tapi lari ke dia. secepatnya berbagian bertobat. Oke. Basta Christopher ini benar-benar yang terakhir. Apa kerinduan Christopher dalam melayani Tuhan? Kerinduannya satu menit. Kerinduan Basta Christopher untuk melayani Tuhan selain selain memenangkan banyak jiwa apa lagi melayani? saya cuman pengen ada dimana Bapak saya berada Yohanes 12 saya 26 dimana aku berada disitu pelayanku berada aku cuman pengen itu sih Tuhan kalau dia ada di sosial media saya pengen di sosial media kalau dia ada di Kalimantan saya pengen di Kalimantan pokoknya saya gak mau kelewatan apa yang Tuhan sedang kerjakan jadi saya rindu dia lagi ngerjain apa dimana saya pengen ada disitu itu sih kerinduan terbesar saya sebagai pelayan baik baik pester waktunya habis saya ucapkan thank you so much ya akhirnya sudah jujur saya saya sangat sangat menyukai pengajaran pengajaran yang Christopher kalau saya bilang begitu disebut Christopher tapi Heru maka yang saya gambarkan adalah pekah hati Tuhan itu 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 yang saya saya begitu begitu sebut begitu sebut Christopher Tapi Heru maka langsung dipikiran saya muncul pekah hati Bapak begitu loh nah saya berdoa lewat pelayanan Christopher Tapi Heru banyak jiwa anak-anak muda mereka pulang kepada Bapak artinya mereka kembali kepada Bapak dan saya berdua one day bisa ketemu Christopher kita 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 ngobrol kita sharing banyak dan sekali lagi thank you semua bester Christopher thank you sampai semangat di konten ya sampai nanti sampai sampai kita nongkrong thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.